video ini Oke ini ini eh ini buat kamu milih input nih di sini ya nih saya kasih contoh aja nih ya tuh di sini sampai kan pada prakteknya ini bisa 3240 sebenarnya 40 tambah aux 6 soalnya tambah aux 6 dan ada stereo input cuma di sini kan cuma on board ini nih sama yang bareng sama alat ini kan cuma ada 16 nanti kalau kamu pakai snackable baru bisa diperpanjang ini ini menu tampilannya beda nih sama yang tadi kan ya jauh kan ini jauh lebih banyak macem-macem dan membingungkan lah kamu yang ngopek sendirilah kayak ini berarti channel 1-8 karena ini cuma 8 kan nih ini lihat liat nih layarnya juga ganti eh kamu bisa namain layar ini saya tuh eh utility kalau enggak salah cekol lupa sih nama ini dimana ya warnanya ini ini warnanya bisa kamu ganti tulet kalau saya pindahin ke merah jadi merah kalau saya pindahin ke putih jadi putih tinggal kamu memilih apa gambar plus gambar misalnya channel satu nih Mike singer 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 ah Hai gambarnya keluar Oke kamu mau tulis nama pun bisa Hai tar mana ya Hai edit editnya kamu mau edit namanya punya siapa misalnya Hai ini ini channel khusus punya Matthew Hai kalau enggak salah ini kalau diri memory juga dia memori sih Hai Matthew hai 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 itu dulu salah ini yaitulah susahnya begitu itu backspace backspace nya Oh itu dia diatas ya ya yang baru memang yang wings touchscreen cuman saya kurang begitu inilah karena kamu enggak biasa sama belum biasa sama yang begini lebih baik ini sih Hai penya2 Hai ha Hai 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 saya beli yuk ya Oke ini Hai sudah oke Mbak Sebenarnya saya kok lupa Hai udah seleken Hai ini kok ini matrik bass Oh itu sih buat keyboardnya Oke close nah dah keluar tuh saya nggak gitu familiar sampai ini saya lebih familiar sama yang layarnya tadi putih yang layar gelap saya familiar dia mulai versi 4 itu dia mulai yang gelap saya nggak berani ini update yang yang saya pakai di di Bandung karena yang lama itu dia di sini di Matrix itu bisa jadi loudspeaker manajemen Nah di sana itu dipakai loudspeaker manajemen kalau di sini hilang fungsi itu udah enggak ada nah ini kalau saya tekan ini 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 udah enggak 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 bisa lagi jadi loudspeaker manajemen setahu yang saya nih seingat yang saya ya Hai ter-ter-ter-ter nah ini nih di sini di sini tuh udah enggak ada enggak ada enggak ada apa slope-nya seingat saya itu gitu ya Oke ya biarin aja telepon saya itu udah Hai matiin aja supri kalau enggak Hai kecuali si ibu Hai kecuali si ibu ntar di YouTube ibu terkenal lagi oke ya ini ini ah ini ada ada RTI-nya eh coba ada kabel enggak ada saya pinjam kabel satu hai hai oke coba ini sambung aja ke input satu Hai eh kebalik Hai tuh ini ini saya milih ah salah pantasan matek yang sepilih Hai em cek 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 udah masuk ya cek 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 tadi kita mau ngapain nah itu jadi kamu kalau ada kelebihan ini bisa perhatikan mana yang mana yang berlebih mana yang sambil belajar denger aja mana yang berlebih mana yang yang kurang itu yang kamu naikin tanpa perlu susah-susah nih anak muda zaman sekarang nih bisa tinggal ngeliat aja udah selesai gitu kenapa ini kan ada warna merah hijau biru-biru itu berarti yang paling kecil merah itu yang paling paling gede ya enggak enggak boleh ada merah ini kalau nggak salah bisa dibikin slow lebih lambat dari ini nanti kalau ada feedback juga Ming kelihatan pasti ya jadi alat-alat ini banyak mempermudah kamu daripada yang lama jangan lupa kalau pakai microphone tadi kan style dulu game-nya ya Hai setelah ini terlalu besar kayaknya gini segini cek cek ceknya cukup Hai ini ada buat phantom power 48 nih tapi karena kalian punya problem listrik makanya itu saya nggak kasih yang yang daya yang harus harus perlu phantom power itu yang pasif aja supaya memutus aliran dari sana ke sini gitu ya buat ngidupin ngidupin microphone atau direct box yang aktif kalau ini eh ini phantom power saya nggak hidupkan tapi kalau ini ini aman sih kalau sengaja enggak sengaja kepencet gitu masih nyala tuh ada microphone lain yang begitu ini kepencet Oh ini wireless nggak boleh ini sampai kemencet pasti kebakar ya ini ininya apa kan kan dia itu ngeluarin suara kalau kedalam situ dimasukin listrik malah jadi kebakar wireless jangan ya terus ini pembalik polaritas ini ini suaranya nanti kebalik Hai jadi jangan sampai ada yang ininya ketekan singer sebelah pegang microphone yang sama yaitu dua itu akan saling hilangin antara ini dengan ini terutama nanti kedengeran disuara mitnya saling hilangin Oke ya ini low-cut hidupkan saja Hai karena ini berfungsi buat ngebuang suara blak 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 gitu tuh biasa kan ada yang ngomong begitu ya ini 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 hidupkan saja Hai kemudian ini gate kompresor eh gate itu buat suara-suara yang tidak kita inginkan ya kalau dulu sampai jadi pakai drum akustik di sini lagi kita bisa buang suara-suara yang yang kita tidak inginkan masuk ke dalam microphone itu misalnya Snare karena ruangannya segede gitu tau-tau tembus kick drum tau-tau tembus om begitu kan jadi begitu dia dipukul tung begitu ya itu aja jangan jangan enggak yang lain-lain gitu Oke itu gate nah ini kompresor buat kamu tapping tapping video ini banyak kepake ini saya on aja lah lihat tuh suara setelah saya udah langsung ke press di sana itu warna merah itu kan dia ngepress Hai jadi jangan terlalu banyak kasihan nanti yang ngomong dia nanti soalnya rasanya kayak dia lagi di press ditekan ini ada game di sini ini gen ogen sorry sorry ini gen itu apa gen Mike saya Hai saya melihatnya yang atas bukan yang atas Hai ternyata ada threshold threshold nya saya naikin dulu supaya nggak Hai threshold itu batas dimana dia ngompres Hai carni ini kok nggak naik-naik Oh ini get ah jadi salah tuh saya saya ngoprak yang langsung gitu Hai ini saya kurang familiar sama ini ini kompresornya ini threshold nya ya ya betul-betul turmat ini ini kalau saya begini berarti dia nggak ngompres sama sekali ya kalau saya turunin sedikit yang penting waktu saya teriak itu dia ada merah gitu tapi jangan kebanyakan jangan kebanyakan sebentarnya ada 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 menunya nah ini harusnya menunya ya ini 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 rasionya kalau buat vokal ya antara dua dua atau empat dua atau empat ini aktif kalau ini saya tekan tuh dia dia hilang warnanya berarti dia tidak aktif ya ini juga kelihatannya di sini nih kalau ini saya tekan dia jadi kuning apa yang kita lakukan di sini akan berhubungan ke sana flashdisk nanti saya kelupaan nih biasa hilang flashdisk kamu nanti jangan lupa ya sedia flash di sini untuk untuk ngerekam memorinya ini ya Hai eh saya tidak pernah pakai attack terlalu lambat karena saya enggak pingin orang kalau kalau snare lain senatukan kita pingin tangin dulu baru belakangnya dia ada sendakan di awal tapi beberapa mili detik kemudian dia ketekan Hai Nah itu kalau snare mungkin kita aku harus agak lambat sedikit si attack ini tapi kalau tidak kalau vokal apalagi orang teriak langsung nah itu kan suara saya langsung kepres kan gitu ini berguna buat orang yang biasa eh apa Hai suaranya meledak-ledak Oke rilisnya juga saya tidak terlalu lama karena saya enggak pingin dia ngompres terus nah ini kan lebih cepet kan begitu saya teriak dia baru nyala merah tapi enggak kayak tadi ini kalau kalau rilisnya lama lihat aja perhatikan nah dia posisinya terus ngompres seperti itu padahal saya udah berhenti jadi suara itu ketekan begitu terus jangan lebih baik vokal itu apalagi orang nyanyi itu usahakan cepet supaya dinamikanya nggak hilang kamu coba nonton TV dari awal sampai akhir monoton begitu terus enggak ada dinamikanya enggak enak kan begitu sama orang nyanyi juga begitu game ini adalah untuk mengembalikan berapa banyak yang kepotong disini Oke tapi jangan seperti anak-anak muda lain disini udah terlalu disini dia nggak angkat besar lalu disini dia gedein sebesar-besarnya dia mau ngapain oke ini mixer digital percuma kalian biasa pakai mixer analog kan begitu kan game ini harus dibuka dulu besar pakai prinsip itu jangan-jangan apa jangan kita